Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Nissan Grand Livina 1.5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2011 Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil atau dudukan dari mobil Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki, bisa jadi di suspensinya atau di pernya Nah terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan ya Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan Yang pertama ini adalah nut ya, nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil Jadi nut kita periksa bahwa kita pastikan dia jaraknya itu presisi Nah terus untuk di permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan Yang pertama kita perhatikan itu adalah pantulan dari mobil ya Jadi mobil dia memantulkan objek atau benda-benda di seputar mobil Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan dari bodi mobilnya itu tidak bergelombang ya Pantulan bayangan objek-objek yang ada Nah kita kelilingin mobil, kita periksa Sekaligus kita periksa bagian-bagian yang lainnya Seperti bagian kaca, terus habis itu ban, velg, semuanya kita periksa Kita kelilingin mobil, lampu-lampu juga perlu kita periksa Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi bagian luar itu oke Nah setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi bagian luar oke Sekarang kita pindah ke bagian dalam Nah kuncinya dia terpisah dengan remote ya Ini masih bawaan Nissan-nya Ininya remote-nya, sekarang kita coba buka mobil Kita coba buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam Kita periksa bagaimana dalamnya ya Oke Nah pada saat kita masuk ke dalam Nah ini bagian yang ultimate ya Memang tipe termewah Alivina pada zamannya ya Jadi dia sudah ada wood panel dan ada joknya sudah dilapisin dengan kulit ya Oke Nah pada saat kita pertama kali masuk Pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap Kalau dia berbau apek atau tidak sedap Sebaiknya dihindarin karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil Nah berikutnya kita periksa juga di bagian jok Nah ini kolong-kolong jok Pastikan bahwa kolong jok itu aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah setelah kita cek kita pastikan kondisi ini Bagian kolong ya Kolong interior serta interior Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya Kita masuk ke dalam Nah kita perhatikan juga posisi duduknya enak atau tidak Terus habis itu juga dashboard juga perlu kita perhatikan juga Nah di video ini juga ikutin terus ya Karena nanti satu persatu akan kita lihat apa saja yang ada di dashboard Terus pelafon juga kita periksa kondisinya bagaimana masih oke atau tidak Nah terus habis itu joknya juga kita periksa kondisi lapisannya bagaimana masih oke atau tidak Nah dia original bawaan dari pabrik ya Nah jadi untuk ukuran 2011 interior masih oke Nah setelah kita periksa bagian interior pastikan bahwa oke dan cocok dengan yang kita mau Nah terus habis itu berikutnya coba kita nyalakan mobil Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil kita periksa juga di bagian mesin Bagian mesin coba kita buka nih kap mesin Nah bagian mesinnya kita periksa bagian atas bagian bawah pastikan tidak ada rembes Kita ngolong juga ke bawah pastikan bahwa tidak ada karat atau kropos Tidak ada rembesan juga di bagian kaki Nah terus level oli kondisi oli terus level radiator coolant kondisinya juga kita periksa Kita pastikan bahwa kondisinya itu oke Nah setelah kita cek kita pastikan oke nah barulah kita coba nyalakan mobil Nah ini kuncinya ya sekarang dia nih kita coba colokin sekarang kita coba nyalakan mobil ya Oke Nah pada saat kita nyalakan mobil pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo statornya Jadi apa namanya sudah perlu diservis atau bisa akinya sudah suak jadi perlu di cas atau diganti Nah untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin Terus abis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim Karena apa kalau dia bergetar secara berlebih berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama di engine mountingnya Jadi dia sudah keras atau sudah pecah jadi perlu diganti atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau ditune up Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih Nah setelah ini setelah itu ya kita perhatikan di kilometer Nah kilometer Grand Levy nah ini dia di 134 ribu ya Oke nah terus abis itu ini ada gantungan beberapa gantungan oli service terakhirnya Jadi ini masih nah ini kayaknya sudah mesti service berikutnya ya Sepertinya mesti service berikutnya nih yang terakhir Nah service berikut oh baru service ini baru service Nah oke nah terus abis itu sudah dilengkapi dengan TV dan kamera mundur Nah disini juga masih lengkap ya Jadi nah ini ada remote nya juga nih Remote masih ada terus disini masih lengkap Jadi Jadi buku Sebentar nih agak susah nih harusnya saya buka dulu nih tadi Tapi gak apa-apa Ntar kita buka dulu ya Jadi disini masih lengkap Jadi buku service masih ada serta buku manualnya juga masih ada ya Oke Sama udah itu ya Sama ada bon-bonnya juga ada beberapa bonnya masih disimpan Oke Nah jika kita mencari mobil bekas pastikan antara kilometer Terus abis itu kondisi fisik mobil serta service recordnya itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah dikurunkan atau di reset ya Oke Nah sekarang kita periksa ke bagian mesin Nah sebelum mesin kita periksa kita kesini dulu deh biar gampang ya Nah ini buat buka kap mesin Nah ini buat buka tanki bensin Nah di bagian sini nih pengaturan spion Dia sudah elektrik tapi dia belum retract ya Oke Nah terus kita periksa door trim nih Nah kondisi door trim masih oke Nah ini dia sudah wood panel ya Tapi disini ada Nah ini lecet sedikit nih karena pemakaian Nah di bagian sini ada Ini buat central lock Disini buat lock unlock power window Nah disini ada buat buka power window di keempat pintunya ya Oke sekarang kita buka saja Windownya yang bagian supir Nah terus disini juga perlu kita periksa nih sealer Pastikan bahwa sealer di pintu ini masih aman Karena apa? Apabila sealer pintu tidak ada Berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian Dan apabila sealer di pintu itu rusak Berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi Nah sekarang kita periksa ke bagian mesin Ini mesin nah dia agak ke kanan sedikit ya Kanan sedikit Nah kita tuasnya kita dorong ke kiri Nah baru kita buka kap mesin Kita angkat ya Oke Nah Grand Livina ini mengusung mesin 1500cc 4 silinder Dengan penggerak roda Depannya Jadi mesinnya ini Kalau gak salah sama persis dengan sodaranya Evalia ya Jadi mesin Eh kok sodaranya Sama dengan mesin Nissan Evalia Terus habis itu sama juga dengan mesin Nissan Mars yang Kapasitas mesinnya 1500 ya Nah sama juga dengan mesin yang dipakai oleh ini Ini waktu dulu kan ada tuh Dipakai buat taksi juga ini Nih Latio Latio yang mesin 1500cc Nah Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas Kabrak kita bisa perhatikan disini nih Di kap mesin juga ada silar Pastikan bahwa silar di kap mesinnya aman Dan kap mesin juga pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan Nah terus habis itu Di bagian depan nih besi Apron Kita pastikan bahwa dia kondisinya aman Tidak bekas reparasi Bagian samping-samping kita periksa Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan Nah untuk memeriksa mesin Kondisinya masih bagus Kita bisa dengarkan ritme suara mesin Terus habis itu ketara mesinnya Tidak dia masih minim ya Untuk mesin yang bagus Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas kain Kita bisa periksa di komponen-komponen mesin Atau di bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan Pastikan bahwa tidak ada karat atau susah-susah mimpur Nah pen listrik tidak boleh kita periksa Untuk memastikan peninginan mobil masih oke itu tidak Oke Nah Bagi yang mencari mobil keluarga Dengan kapasitas 7 penumpang Yang eksistensi Livina juga lama ya Sampai sekarang juga masih ada Walaupun dia sudah hampir mirip Eh hampir mirip dengan Meskisi Outlander ya Eh kok Outlander sih Expander sorry Nah Tapi memang Livina ini termasuk yang nyaman di kelasnya Terus habis itu Untuk BBM nya sih relatif ya Meskisi 500 cc Terus habis itu juga Harga juga relatif terjangkau Dibandingin dengan komputer-komputer lainnya Terus habis itu juga termasuk yang awet juga sih mobil Perawatannya juga simple Tidak terlalu rumit Hampir semua bengkel juga bisa menangani Dan Nissan juga dealer-dealernya juga ada Di daerah-daerah juga ada juga ya Seperti itu Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat diperkimbangkan Oke sekarang kita periksa Bagaimana posisi di duduk ya Duduk sama bagian dalam di baris ke-2 sama ke-3 Nah kita masuk ke dalam ya Saya tingginya 174 cm Ini posisi mengemudi saya Saya masih dapat legroom Yang wah luas juga nih Mungkin ada sekitar 9-10 Hampir 10 ya Eh 9 jari ya Nah terus headroom juga masih lumayan Jadi mobil keliatannya pendek Tapi space di dalam masih lumayan oke ya Nah seperti itu Nah terus kita ke bagian belakang Nah di bagian belakang ini Jok pelipatannya 100% ke depannya Dia bisa rata lantai ya Jadi untuk bagasinya Nah di bagian sini ada 2 sendaran kepala Yang bisa diatur level ketinggiannya Nah di bagian sini ada cup holder Sama ada tempat kecil penyimpanan Di sini ada ini Apa namanya Oh sebentar radio saya kecilin dulu nih Saya takut nanti ini kena Copyright claim Nah oke Nah sit Oke Nah Di sini ada Nah ini nih Ada lampu Lampu Di sini ada Modelnya retract ya Handle tangan Modelnya retract Nah terus abis itu Ini sini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Terbuka Nah cuman di bagian belakang Tidak ada seatbelt ya Tidak ada seatbelt Nah sekarang kita ke bagian tengah Nah di bagian tengah ini Yang tempat yang termasuk Nyaman di Eh di Suzuki Di Nissan Grand Livina ini Nah dia ada Ini senderan Apa namanya Ada seatbelt ya Ada seatbelt Tiga titik ada dua Serta dua titiknya Ada satu Nah di sini Pelipatan jok Bisa 40% 60% Ke depannya Nah di sini ada Sendiran tangan Ada dua cup holder Di bagian sini Nah terus abis itu Di sini Tidak ada cup holder ya Cuman Ada tempat penyimpanan Aja nih Terbuka Nah di sini Ada tempat penyimpanan Di sini ada Kisi-kisi AC ya Cuman dia memang Anginnya otomatis Tidak bisa diatur Kecepatannya Hanya ngikutin angin dari Depan Nah terus abis itu Ada entertainment nih Nah ini ada TV senderan kepala nih Nah masih aktif juga nih Dua-duanya Coba kita lihat dulu Masih nyala Oh masih nyala Ini tuh Nah ini juga Nah cuman lagi Nggak pakai CD-nya Nggak dinyalain Oke Nah sekarang kita lanjut Kita periksa Di bagian sini ada Handle tangan nih Ada lampu Di bagian tengah Oke Nah door trim Kita periksa juga nih Kondisi juga masih oke Terus abis itu Di sini ada tempat penyimpanan Terbuka Terus Cair lock Sudah dilengkapin Nah silur pintu juga perlu kita periksa Pastikan bahwa dia kondisinya Masih oke ya Oke Nah Sekarang kita Tindah Nah ini Ban Terlok Terus abis itu Ini pengusian bensin Ada di sebelah Kanan Sekarang kita ke bagian Belakang ya Nah di bagian belakang Ini dia Kaca sudah dilengkapin Dengan depover belakang Ada wiper belakang Brand divina Nah ini 1,5 ultimate ya Ultimate Automatic Automatic Nah Ini buat handle Buka pintu Sudah dilengkapin Dengan sensor parkir 2 Oke Sekarang kita coba Kamera mundur Sekarang kita coba Buka bagasi Nah space bagasi Masih lumayan ya Nah kalau dilipat Jok baris ketiganya Dapat space yang Lebih besar lagi Nah di bagian bawah sini Ada Ada kompartemen Penyimpanan tertutup lagi Nah di bawahnya ini lagi Ada Nah ini Nah disini Ada ban cadangan Yang ukurannya full size Serta velgnya sama Oke Ini agak susah nih Dirapikan Kalau pakai tangan Agak susah dirapikan Nah oke Sekarang kita tutup Sealer Oh iya Sealer Jangan lupa juga nih Sealer pintu bagasi Kita pastikan Kita cek Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas Nah berat belakang Nah bagian tulang-tulangan Pintu juga perlu kita periksa juga Begini Oke Nah sekarang Kita lanjut Bagian samping Ini ban sama velg Nah di bagian sini Door trim Kondisi juga masih oke Siler pintu juga kita periksa Kondisi juga masih oke Terus Ini chair lock Sekarang kita ke bagian sini Nah di bagian sini Nah ini Sini Siler Mana Oh ini Apa namanya Door trim Kondisi masih oke Siler Siler Kondisi juga masih oke Untuk membuat wiper depan belakang Serta air wiper Nah terus habis itu di bagian sini Ada kisi-kisi AC Nah ini dia wood panel ya Wood panel juga kiri dan kanan Nah ini LCD TV Sudah dilengkapi dengan kamera mundur Bisa CD juga Mini SD juga bisa Nah di bagian bawah Nah di bagian bawah ini ada pengaturan buat AC Ini buat arah semuran AC Ini buat Defoger Eh buat ventilasi luar dalam Ini buat suhu AC Nah disini buat ini Kecepatan angin AC Sampai 4 level Nah disini ada buat Defoger Kaca belakang Nah ini agak Apa Pudar-pudar ini ya Karena pemakaian Nah di bagian sini ada Apa namanya nih Colokan rokok Bisa buat power outlet Disini ada cup holder 2 Terus habis itu disini ada Tuas Matic nya ya Matic dia sampai 1 Kecepatan paling rendah Ini ada shift lock nya Modelnya model tekan Nah disini ada Handle rem tangan Sama ada tempat penyimpanan kecil nih Oke nah disini juga kita bisa lihat nih Apabila ada karat Terus bisa lumpur Berarti ada dikasih mobil terkena banjir Oke nah terus habis itu disini ada tempat penyimpanan tertutup Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup juga Oke disini ada tempat penyimpanan terbuka Nah terus kita ke bagian sini Nah disini Tangan handle model retract Nah disini ada Sunvisor ada cermin Tapi tidak ada tutup Nah spion sudah bisa diatur level kesilawannya secara manual Nah disini Sunvisor supir tidak ada cermin Tapi ada tempat buat Naruh-naruh ini ya Kertas-kertas atau dokumen kecil Nah mungkin Ini saja Video Saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Nissan Grand Livina 1,5 Tipenya XP Ultimate Matic tahun 2011 Apalagi Bila berminat silahkan hubungi zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga serta simulasi kredit Saya cantumkan di deskripsi video ini ya Jangan lupa dibuka Tertulis Lengkap Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa Kredit bisa Atau tuker tambah bisa Nah ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya Bagi yang Mau syariah Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas atau second Pastikan kita bisa test drive mobil Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil Mulai dari rasa berkendaranya Performa mesin kaki-kaki nya bagaimana Power steering nya Pengeremannya Grossmatic nya Masih responsif atau tidak Perpindahannya masih halus atau tidak Bisa kita rasakan dengan kita test drive Nah zalmotor sendiri terletak disini nih Di pusat otomotif sentra harapan di harapan indah bekasi Yang memiliki area parkir yang luas Ini dari gerbang utama Menuju zalmotor mudah Tinggal lurus ketemu bundaran Nah tinggal belok ke kiri sedikit Nah ini dihuk tuh pas dihuk tuh zalmotor Oke Nah Oke apabila menyukai video ini Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga di zalmotor channel Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum Nah follow juga di sosmed kami ya Di facebook, tiktok, twitter, instagram ya Zalmotor channel Di akhir video ini saya juga menyatumkan playlist mengenai stop itu sedia Ketua playlist mengenai beberapa video mobil nisan yang lain Serta playlist mengenai tips mencari mobil bekas atau sekian Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Silahkan komentar juga boleh Share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman Siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih